Pertama, di Bank Indonesia Institute, itu kita mengintegrasikan seluruh riset yang ada di BI. Jadi riset itu tidak boleh terpecah-pecah di satuan kerja, tapi harus diintegrasikan. Kemudian kita, nomor dua ini kita bersinergi, artinya kita terbuka. Bukan hanya peneliti di Bank Indonesia, tapi juga peneliti luar itu kita ajak untuk bisa ikut di dalam penelitian bersama. Kemudian ada juga capacity building. Jadi kami itu secara rutin melakukan workshop untuk menulis jurnal ilmiah. Ini kami lakukan setiap tahun, sejak dua atau tiga tahun yang lalu. Ini kami lakukan secara rutin, dan tentunya ini bisa juga peserta luar kita ajak bersama-sama. Kempat dan kelima, ini ada semangat visibilitas. Artinya jurnal yang kami punya, ini BMEB dan GMAB, ini harus muncul. Harus menjadi jurnal yang skopus, dan tentunya kita mendorong agar para penulis, peneliti dari Bank Indonesia, itu bisa masuk ke dalam jurnal BMEB dan GMAB yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Next. Next, Bapak? Ibu? Oke. Kemudian ini juga kita tunjukkan bahwa riset di Bank Indonesia, itu tujuannya tentu ingin membangun SDM Bank Indonesia yang unggul di bidang riset. Mungkin Pak Untoro yang bersama-sama kami dulu di riset, tahu bahwa riset di Bank Indonesia, biasanya kita cukup puas dengan hasil laporan hasil penelitian, LHP yang nomor satu ini. Ini memang terutama untuk internal di Bank Indonesia. Tapi kemudian dengan adanya transformasi, kita mendorong supaya dia bisa jadi masuk ke jurnal yang terindeks skopus. Kemudian nanti ketiga, kita juga mendorong agar saling citasi itu meningkat. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya jelas ya? Jelas. Oh siap, ini soalnya ada GMA tadi. Kemudian kelima nanti, ini akan mendorong seseorang di Bank Indonesia, peneliti di Bank Indonesia itu menjadi peneliti yang menjadi rujukan dari yang lain. Jadi memang kita mencoba membangun ekosistem yang membuat orang itu hari makin baik, tapi terukur. Yang diukur dengan publikasi, yang diukur dengan H-indeks, dan juga nanti kita lakukan secara bersama-sama dengan peneliti Bank Indonesia yang lain. Jadi resepnya itu, kita nggak bisa maju sendiri. Kita harus maju dan menarik orang lain, terutama yang ada di lingkungan Bank Indonesia dulu, Untuk maju, setelah itu kita membentuk ekosistem riset keluar, kita mengajak universitas untuk bersama-sama menjadi peneliti yang tangguh di Indonesia. Next. Nah ini sekedar ini, sebetulnya terutama untuk jurnal ya, kita bicara ekosistem riset disini, bahwa dengan paper yang makin bagus, dia akan mendorong citasi jurnal, kemudian citasi jurnalnya makin baik, akan makin banyak orang yang bagus untuk memasukkan paper ke jurnal. Next. Jadi yang sudah kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, itu adalah pengembangan ekosistem riset yang ada di Bank Indonesia. Jadi intinya kami ingin mengatakan bahwa untuk bisa masuk skopus itu memang harus ada perubahan dari cara kita berpikir, dari cara kita bekerja, supaya klop, untuk bisa masuk skopus. Kemudian kita masuk next. Nah mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Kira-kira strategi apa sih yang dilakukan di Bank Indonesia Institute untuk bisa mendorong para peneliti masuk ke jurnal skopus. Satu, strategi publikasi jurnal terindeks skopus yang kami lakukan adalah melakukan workshop. Jadi workshop begini Bapak Ibu, kita undang orang, profesor yang punya H-indeks tinggi, kemudian kita ajak membagikan ilmunya. Seperti yang nanti akan dilakukan Pak Ali Sakti nanti. Itu workshop dan dia akan memberi komen ya terhadap paper-paper yang sudah kita buat selama ini untuk diperbaiki. Gimana cara menulis abstrak yang bagus, introduction yang bagus, membuat kesimpulan yang bagus. Nah itu akan diajari di situ. Kemudian cara berikutnya yang lebih mudah adalah kolaborasi. Artinya gini, kita ajak saja dia bersama-sama kita menulis paper. Tentunya dia punya keahlian lebih daripada kita sehingga kita bisa belajar. Yang ketiga, kita lakukan dengan call for papers. Ini mungkin kalau call for papers itu kita mengundang jurnal-jurnal yang skopus. Kemudian, dalam acara call for papers, dan dia memberikan semacam jalan tolah buat peneliti kita untuk bisa masuk ke jurnal yang skopus tadi. Jadi itu caranya. Yang D, ini publikasi inisiatif mandiri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memasukkan jurnal sendiri, mungkin caranya ya yang D ini. Tapi sebetulnya ada banyak strategi Bapak Ibu untuk bisa masuk ke jurnal skopus. Ada beberapa cara yang kami lakukan. Termasuk yang kedua. Yang kedua, supaya kita bisa masuk skopus, ya kita buat saja jurnal yang bagus. Yang bisa terindeks skopus. Kemudian kita bisa belajar dari situ dan ada kesempatan untuk masuk skopus. Nah, kami punya dua jurnal, BMEB dan GIMF yang tadi sudah disampaikan. BMEB sudah terindeks skopus pada Juli 2019 yang lalu. Mungkin perkiraan kami kalau nanti indeksnya sudah keluar karena perlu waktu 2-3 tahun ya untuk keluar. Indeksnya mungkin posisinya ada di Q3. Sementara GIMF ini adalah jurnal yang baru berdiri tahun 2015 di mana Pak Ali jadi managing editornya. Untuk tahun 2022 ditargetkan untuk masuk skopus. Nah, ini juga tantangan tentunya buat teman-teman di Bank Indonesia untuk memasukkan jurnal ini ke skopus. Sementara ada saluran publikasi yang lain yang kami punya, nomor 3 dan 4, tapi levelnya di bawah ya. Ini bukan staff yang nomor 1 dan 2 ya. Tapi ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan visibilitas kita sebagai peneliti. Ini penting Bapak Ibu. Misalnya publikasi di website working paper kita. Ini di website Bank Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat ada banyak tulisan-tulisan peneliti Bank Indonesia yang muncul di sana. Kita juga punya idea serepek. Jadi memang harus dibangun supaya setiap publikasi yang dilakukan di IBS ini itu terekam. Jadi orang tahu gitu, ini kan masalah promosi ya di zaman digital begini, itu kalau kita semakin terkenal semakin mudah Bapak Ibu. Tapi kalau nggak terkenal ya, ya harus membuat diri terkenal dulu gitu. Nah, ini kan perlu publikasi, channel publikasi. Next. Nah, ini tadi sudah disampaikan sebagian mengenai Bulletin of Monetary Economics and Banking. Yang pada saat ini sudah terindeks COPUS. Tentunya seperti disampaikan Ibu Titu tadi, bahwa ada jurnal-jurnal, ada indeksasi lain yang tentunya kita akan tuju. Kami sudah terindeks di Australian Business Dean's Council, ABDC. Walaupun levelnya masih C, tapi nanti kita akan upaya meningkatkan jadi B. Kemudian pada saat ini, kita berupaya untuk masuk ke Social Science Citation Index yang ada di Web of Science. Ya, WOS tadi disampaikan. Jadi emang selalu ada target-target ke depan yang kita terus maju. Kemudian next. Nah, ini manfaatnya dari memiliki jurnal. Tentunya selain untuk pencapaian sebuah jurnal yang dimiliki institusi, ya. Dia juga sangat bermanfaat buat para peneliti di institusi tersebut. Ini ya, dari tabel yang gambar yang ini, kita bisa lihat ya, bahwa setelah COPUS, itu citasi BMEB terus meningkat. Jadi secara kumulatif kemungkinan sudah 300 lebih citasi yang ada di BMEB. Dan tentunya ini akan mengangkat jurnal, dan juga mengangkat penulis-penulis yang sudah masuk di dalamnya. Kemudian, apa manfaatnya buat peneliti Bank Indonesia? Bapak Ibu bisa lihat bahwa per tahun 2020 saja, itu sudah ada 20 dokumen yang dibuat oleh orang dari peneliti Bank Indonesia yang masuk COPUS. Tentunya nggak masuk sendiri, Bapak Ibu, ini ada satu upaya bersama, gitu ya. Entah melalui workshop, entah melalui riset collaboration, atau menulis bersama. Sehingga bisa masuk di dalam COPUS. Next. Ini mengenai Journal of Islamic Monetary Economics and Finance yang ditargetkan COPUS di 2022 nanti. Kemudian next. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ada berbagai macam jalur publikasi yang bisa kita tempuh. Ya tentunya zaman sekarang kita harus membangun website ya. Termasuk jurnal pun, sekarang tidak ada lagi jurnal cetak. Semuanya harus e-jurnal. Nah ini juga artinya perlu ada ahli IT, ada pertimbangan biaya untuk kita mengelola website. Kemudian ini ada idea serepek, di mana posisi Bank Indonesia meningkat pesat. Karena kita juga berupaya ya, Bapak Ibu, bukan membiarkan publikasi itu masing-masing membuat, kemudian nggak diolah. Nah ini kita sudah mengolah, kita sudah mengaturnya sehingga itu menjadi performance ya buat lembaga sendiri. Sementara itu dulu sebelum nanti kita ketanya jawab dan juga Mas Ali yang akan menyampaikan lebih detail mengenai cara menulis jurnal paper yang bisa diterima COPUS. Tapi intinya kami ingin menyampaikan Bapak Ibu, jadi untuk dapat menembus jurnal COPUS, itu ada berbagai macam cara. Dan itu bukan hanya skill individu, tapi menurut kami harus memang upaya organisasi. Ya ada komitmen bersama dan tentunya ada perubahan sikap bahwa kita harus bekerja bersama-sama ya. Bukan berdasarkan kemampuan masing-masing orang, karena kita perlu mengangkat rombongan. Jadi kalau kami selalu bilang, masuk COPUS itu harus rombongan Bapak Ibu. Bukan masuk COPUS karena kepandangan sendiri, tapi memang harus ada partnership. Kita harus berkawan satu sama lain, baik dengan yang di dalam maupun di luar negeri. Dan juga sikap terbuka ya. Sementara itu dulu dari kami, terima kasih. Silahkan Pak Ali, lanjut Pak Ali, monggo. Pak Ali, monggo. Ya, terima kasih Pak Pintoro. Yang kami hormati, Ibu Titu, mohon izin sharing. Melanjutkan Pak Ardo, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami akan fokus pada penulisan dan publikasi paper di Jurnal Internasional. Mungkin juga berdasarkan pengalaman dan beberapa yang kami lakukan di GMEF yang menjadi amanah kami di Bank Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat yang pertama sekali, tadi sudah disampaikan oleh Bu Titu maupun Pak Ardo, bahwa sebagai peneliti, sebagai akademisi, status kita sekarang akan terlihat pada berapa publikasi yang dikenal. Yang kemudian itulah yang menjadi status kita di dunia akademisi. Jejak kita bisa terlihat di beberapa media, baik Google Schoolers yang paling bawah dalam seratanya, kemudian sampai pada Web of Science. Tapi semua itu akan menjadi manekin buat para akademisi seperti apa mereka kapabilitasnya dan kompetensinya. Sehingga motivasi kita juga mungkin perlu dispesifikan. Apakah memang kita ingin berkontribusi, mengkoreksi teori yang sudah ada, kemudian ingin eksis dalam dunia akademisi, atau juga populer maupun karir. Saya sebutkan juga karir karena khusus untuk Indonesia, Bapak Ibu sekalian, beberapa ketentuan di pendidikan kita saat ini menggariskan bahwa terbit di jurnal internasional itu menjadi persyaratan. Salah satu yang mungkin menjadi pengalaman kami khusus para student yang mengambil S3, sehingga itu tidak bisa sidang terbuka atau sidang terakhir apabila dia tidak publikasi di jurnal internasional. Makanya mungkin beberapa perawan, kolega dulu waktu yang mengambil S3 di dalam negeri, terutama dari perguan tinggi negeri, itu ada shock sedikit ketika pertama kali diberlakukan. Karena agak memperlambat studi mereka. Kemudian sumber tulisan bisa dari beberapa macam, original, tulisan populer, skripsi, tesis, desertasi. Khusus pada tiga poin terakhir, skripsi, tesis, desertasi. Mungkin perlu dimaklumi apabila sumber tulisan dari skripsi biasanya punya kelemahan pada research gap, karena skripsi tidak memadai dalam hal penyampaian teori. Karena biasanya skripsi itu tulisan untuk pembuktian fenomena. Sementara tesis pembuktian fenomena dengan teori. Sehingga yang paling mendekati itu tesis, meskipun perlu sedikit diupgrade. Yang paling pas memang desertasi. Karena hampir semua yang diinginkan dalam satu paper jurnal sudah terpenuhi. Baik teori, karena research gap-nya ada, dan kemudian biasanya juga metodologinya sangat lengkap dengan tujuan menyampaikan teori baru pada desertasi. Sehingga itu paling bagus. Minta maaf ini saya di awal cepat saja. Nanti kita mungkin bisa ada beberapa tips pada slide selanjutnya juga. Nah, yang paling juga menentukan adalah tampilan paper. Judulnya harus mewakili isi, tapi juga mengundang pembaca untuk membaca lebih jauh. Karena memang paper jurnal akhirnya status dia itu akan menentukan status penulis. Makanya tujuan para penulis paper biasanya citasi. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian jangan meremehkan judul juga. Saya pernah diskusi ringan dengan Prof. Pares. Prof. Pares katakan judul mungkin agak sedikit terkesan, tidak ilmiah, tapi kemudian sangat menarik. Saya ambil contoh, beliau bilang waktu itu ambil contoh, ada yang kemarin agak kontroversial, tapi banyak di citasi, ratusan citasinya. Padahal papernya cuma menghubungkan antara kredit macet dengan jumlah bunuh diri. Jadi ini juga mencerminkan bahwa ekonomi itu juga menarik kalau cross-border dengan sosiologi, dengan psikologi. Karena citasinya juga tinggi. Kemudian nama penulis, afiliasi. Afiliasi juga perlu diperhatikan Bapak-Ibu karena ada beberapa kendala ketika masuk skopus karena beberapa tulisan yang dimasukkan dalam skopus, afiliasinya berbeda-beda. Sehingga kalau Bapak-Ibu yang sudah menulis dan kemudian sadar bahwa ada penulisan afiliasi yang berbeda, segera lihat di website skopus dan mengajukan induksi, mengindukan afiliasi. Jadi bisa saja di paper tertulis afiliasinya berbeda, tapi di database dari skopus harus disatukan agar nanti penjumlahan indeks, penjumlahan citasi, penjumlahan dokumen, itu menguntungkan buat penulis. Karena ada satu waktu di mana kita melihat seorang penulis ketika kami browse itu, dokumennya sedikit. citasinya sedikit, tapi begitu kami lihat lagi pada afiliasi yang berbeda, beliau banyak. Jadi harus satu-satu kami gabungkan supaya kemudian bisa melaporkan bahwa beliau ini punya status citasi dan dokumen yang tinggi dan indeksnya juga tinggi. Kalau tidak, rugi sendiri. Saya juga punya pengalaman itu karena pernah satu kali paper, itu diterbitkan menggunakan afiliasi UI dan yang satu Bank Indonesia. Sehingga saya harus koreksi lagi di website skopus, mengajukan permohonan untuk disatukan dan akhirnya diperkenankan dalam kurun waktu minimal dua minggu. Kemudian abstrak, abstrak tentu saja harus se-konsis mungkin. Ini yang Bapak-Ibu lihat, ini standar Elsevier. Kalau standarnya Emerald, dia sudah terbagi, Pak. Ada objektif, ada metodologi, ada conclusion. Itu sudah menjadi template dari Emerald. Sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau yang Elsevier, dia berupa naratif, sehingga kita harus membagi-bagi kalimat per kalimat sudah memenuhi dari apa yang skopus mau. Di Elsevier ini, yang pasti tentu saja objektif dari penulisan, maunya kemana, dan itu juga mencerminkan research gap-nya, kemudian metodologinya apa. Tentu saja metodologi, nanti saya terangkan juga Bapak-Ibu, karena research gap itu ada berupa konten riset atau konten paper, tapi juga research gap bisa berupa metodologi. Jadi kalau ada satu topik, ternyata tidak konsisten dalam hasil, karena tidak valid atau tidak robust metodologinya, maka biasanya yang menjadi research gap adalah metodologi. Kemudian tidak perlu dituliskan ground theory, karena kami juga beberapa kali temukan ada abstrak yang mengkotasi paper lain. Di abstrak itu tidak perlu. Jadi abstrak itu betul-betul naratif, tidak perlu merujuk pada paper yang lain, dan menyebutkan paper tersebut, misalkan nama tahun sekian. Panjang abstrak itu 100 sampai 250, maksimal 250, itu sudah standar di mana-mana untuk yang Elsevier. Kalau yang Emerald, biasanya dia agak panjang, karena pointernya sudah, template-nya sudah seperti itu. Bapak-Ibu bisa lihat di website-nya Emerald. Kemudian kata kunci, biasanya rata-rata 3 sampai 5, tapi ada beberapa paper yang bisa sampai 8. Ini karena memang dia sudah punya katalog, Bapak-Ibu sekalian, sehingga memang dipersyaratkan. Saya punya pengalaman yang di Malaysia, dia minta sampai lebih dari 5, kalau tidak salah 7 atau 8. Kemudian, kalau lihat dari batang tubuh, Bapak-Ibu, ini biasanya kita mengenalnya dengan istilah Imrad. I-M-R-A-D. I-M-R-A-D ditambah mungkin di bawahnya C. Apa itu? Introduction, metodologi, result, and discussion. Conclusion-nya dimasukkan di paling bawah, jadi Imrad C. Kita perlu tahu bahwa introduction, tentu saja nanti harus, mungkin saya langsung saja pada skema ya, Bapak-Ibu, biar gampang melihat ini. Jadi, kalau lihat skema di sini, Bapak-Ibu, introduction yang paling syarat utama itu adalah research gap. Jangan sampai tidak ada research gap. Saya juga ingin memperlihatkan seperti apa sih research gap. Sebentar. Nah, ini contoh research gap, Bapak-Ibu. Jadi, memang kuncinya untuk mendapatkan research gap harus banyak citasi, banyak referensi, banyak baca pada beberapa paper. Kalau ada kata-kata dalam satu paper, misalkan disebutkan, little evidence exists, suggest. Little evidence itu sudah tanda-tanda bahwa ada research gap di sana. Atau misalkan, ini yang saya sebutkan, Bapak-Ibu, metodologi. Jadi, research metodologi yang bisa menangkap apa yang menjadi tujuan dari topik paper. Jadi, metodologinya bisa saja memang tidak konsisten. Jadi, ada satu tema besar sudah ditulis oleh beberapa paper, tapi ternyata hasilnya tidak memberikan satu hasil yang konsisten. Nah, hasil yang tidak konsisten itu, kalau tadi kan little evidence ya. Little evidence itu berarti perlu dikonsistenkan. Tapi kalau ada hasil yang banyak, tidak little, tapi banyak, tapi tidak konsisten. Maka, boleh jadi di dalam paper, dia akan sarankan metodologi yang lebih pas. Metodologi yang lebih pas. Saya ambil contoh, Bapak-Ibu. Ketika paper berjudulnya preferensi, atau orientasi, atau apapun, bukan korelasi, tapi orientasi atau preferensi, maka itu harus cocok dengan metodologinya. Metodologi yang mencerminkan orientasi. Misalkan, saya ambil contoh, semua metodologi yang berdasar pada decision-making proses. Decision-making proses bisa Bayesian, bisa Delphi, bisa ANP, bisa SEM. Nah, itu karena bisa menangkap preferensi. Sementara kalau dia pakai korelasi, atau biasanya ekonometrik approach, itu tidak bisa di-debat. Jadi, sekali lagi, research gap itu perlu, harus ada dalam introduksi. Makanya, biasanya, kalau kita masuk pada tahapan review, di-review yang paling banyak disebutkan oleh pala reviewer adalah research gap yang tidak kuat. Karena kebanyakan, apalagi kita ya, Bapak-Ibu yang ada di Bank Indonesia, biasanya menulis itu karena policy, yang memang sudah diberikan oleh pimpinan. Nah, itulah pintar-pintarnya kita harus bisa mencoba menemukan research gap yang sama dengan apa yang diinstruksikan ketika kita memulai satu riset. Jadi, topik apa yang memang sudah diamanahkan, kita harus bisa menemukan itu pada paper-paper, dan kemudian mengekstraknya, dan menyebutkan ada research gap di sana. Atau setidaknya, dari paper yang kita buat, ada, karena satu tulisan penelitian Bapak-Ibu, sebenarnya itu juga nanti Bapak-Ibu bisa pecah menjadi beberapa paper. Bisa pecah dalam beberapa paper. Nanti saya tunjukkan bagaimana memecah paper ya. Atau memecah penelitian menjadi beberapa paper, baik bersandar pada metodologi, baik bersandar pada pertanyaan penelitian. Jadi, kita bisa menjawab, kalau pertanyaan penelitiannya ada empat, dua pertanyaan kita jadi satu paper, dua pertanyaan yang berbedanya jadi satu paper. Atau kalau kita gunakan lebih dari satu metodologi, maka setiap metodologi itu bisa jadi satu paper. Tapi memang nanti challenge-nya adalah menemukan jurnal yang pas. Kalau ada dua metodologi, setidaknya maksimal bisa jadi tiga paper. Karena satu paper untuk satu metodologi, satu paper untuk satu metodologi, dan satu paper lagi untuk dua metodologi yang bersamaan. Tinggal nanti challenge-nya tadi Pak Ibu, yang pertama menemukan jurnal yang pas, yang kedua menjaga agar similarity index. Karena plagiarism rate-nya harus diturunkan sampai minimal mungkin. Karena meskipun semuanya kita yang tulis, tapi begitu nanti ada word by word atau kalimat per kalimatnya sama, itu nanti dihitung plagiarism. Jadi ini untuk research gap, ini menjadi keharusan Bapak Ibu. Sekali lagi, pada setiap peer review, yang paling banyak disebutkan oleh pala reviewer adalah research gap yang tidak kuat. Biasanya sekali lagi, itu karena tidak kuatnya citasi yang dilakukan oleh para peneliti atau para penulis. Kemudian, untuk mendukung research gap, tentu saja exposure kita terhadap referensi itu perlu banyak. Kalau bisa juga kita sudah mengenal ground theory selain grand theory. Ada dua sebenarnya di sini, saya tidak tuliskan yang namanya grand theory Bapak Ibu. Ada ground, ada grand. Yang paling banyak disebutkan kalau di paper-paper jurnal, itu ground theory saja. Yang penting ada ground theorinya. Ada referensinya. Terutama bisa memberikan research gap. Tapi sebenarnya juga yang paling berkualitas adalah menyebutkan grand theory. Grand theory itu, kalau misalkan di dunia keuangan Bapak Ibu ya, di dunia keuangan yang disebut grand theory itu misalkan quantity theory of money. Quantity theory of money saya lupa. Kemudian ada juga asymmetric information, Arkelov tahun 1970. Dan kalau misalkan di dunia keuangan Bapak Ibu ya, itu grand theory. Jadi mau bicara tentang financial intermediation dalam bentuk apapun, sepatutnya mengutip diamond 1984. Atau kalau mau bicara tentang asymmetric information, sepatutnya mengutip grand theory-nya Arkelov 1970. Atau kalau mau bicara tentang moneter, itu tadi quantity theory of money, atau time value of money, yang memang sudah menjadi induknya teori. Kemudian tentu saja dari research gap akan keluar research question yang mau dijawab. Sekali lagi kuncinya ada di citasi dan referensi. Masuk di metodologi, maka metodologi harus menyuguhkan motivasi memilih metodologi tersebut. Jadi metodologi, sekali lagi Bapak Ibu juga harus citasi dan referensinya juga kuat. Agar kita bisa menjawab, oh metodologi yang lain itu punya kelemahan ini. Metodologi yang ini punya kelemahan ini. Tentu saja yang biasanya dilihat oleh reviewer, reviewer itu adalah robustness test dari metodologi. Ini menjadi keharusan Bapak Ibu. Meskipun misalkan paper yang Bapak Ibu susun itu kualitatif. Meskipun paper yang Bapak Ibu susun itu kualitatif. Tapi kualitatif pun sebenarnya bisa dibuat sedemikian rupa agar terlihat bahwa hasil itu akurat. Bukan cuma judgment dari peneliti. Sekarang sudah banyak sekali metodologi-metodologi kualitatif yang bisa memberikan robustness. Jadi misalkan Bapak Ibu survei. Nah survei itu kemudian ada uji robustnessnya. Bahwa ini bukan cuma sekedar perhitungan dari si penulis. Bukan judgment subjektif dari penulis. Tapi ini mengikutkan view dari para scholars. Misalkan ini misalkan saya contohkan seperti Delphi, Bayesian, semua metodologi yang decision making process, SEM ada pembobotan sehingga robustness testnya bisa disukuhkan. Yang ketiga adalah result and discussion. Result and discussion. Jadi menyuguhkan result, tapi kemudian juga mendiskusikan. Kesalahan umum yang terjadi pada paper-paper yang ada adalah ketika diskusi hanya menyampaikan apa yang menjadi result tanpa menganalisis. Ini biasa kita temukan juga ketika menulis laporan Bapak Ibu ya. Inflasi naik turun, growth naik turun, itu sebenarnya cuma menarasikan apa yang ada di tabel. Tapi yang terpenting adalah mendiskusikannya, menganalisisnya. Dan disinilah tempat kita melakukan kontradiksi dengan paper yang sudah kita sebutkan dalam literatur studi. Pada bagian yang pertama, introduction, kan ada referensi ya. Pada beberapa jurnal biasanya juga dia pisahkan. Jadi ada introduction, ada study literature gitu ya. Tapi studi literatur itu, kalau saya lihat lebih banyak yang sudah dimasukkan, diintegrasikan dalam introduction. Sehingga dia tidak perlu lagi ada subtopik studi literatur. Nah, pada diskusi ketika kita sudah sebutkan di atasnya itu studi literatur, maka studi literatur itu dipakai pada diskusi. Apakah hasil yang kita punya itu konsisten dengan studi sebelumnya atau kontradiksi? Karena kan kita mau menjawab research question. Sehingga kita bisa mempropos bahwa yang sebenarnya terjadi adalah seperti yang hasil yang kita punya. Jadi kita ingin memposisikan penelitian kita ini, paper kita ini, ada di posisi mana dari literatur studi yang sudah dibangun oleh banyak orang. Kalau kita punya distinction, sebutkan distinction-nya. Misalkan begini Bapak-Ibu, ada satu topik di mana itu sudah dilakukan di Brazil, sudah dilakukan di Amerika, sudah dilakukan di Eropa. Tapi apa yang menjadi idiosinkretik, idiosinkretik itu karakteris unik dari Indonesia, maka itu yang kemudian disampaikan. Jadi ada result di sini dan kemudian discussion. Tentu saja yang paling penting adalah Bapak-Ibu menyuguhkan position dari studi Bapak-Ibu. Dan kemudian yang terakhir, konklusi. Konklusinya ya singkat saja. Pertanyaan question itu dijawab. Satu paragraf saja, nggak perlu kemana-mana. Satu paragraf, karena intinya sudah ada di discussion. Jadi jangan sampai menulis conclusion terlalu kemana-mana. Dan tentu saja diakhiri for the research recommendation, subject to study limitation. Ini tadi saya sudah sampaikan. Dan ini bagaimana menulis, bagaimana menulis literature review, Pak? Ibu, saya pikir sebenarnya Bapak-Ibu sudah bisa, karena sudah biasa membaca, membaca, biasanya kita tulis dulu apa yang menjadi inti dari paper tadi, baru kemudian kita buat peta. Kalau saya biasanya baca banyak, baru kemudian saya buat peta. Jadi paper-paper yang sudah ada, itu dalam satu peta, posisinya di mana, dan kemudian posisi studi saya ada di mana. Saya buatkan seperti ini, Bapak-Ibu. Misalkan saya ambil contoh. Ini teori tentang keuangan mikro. Pembuatan mikro itu ada di mana. Dia sebenarnya adalah turunan dari intermediasi keuangan di perbankan atau di keuangan formal. Lalu saya buat masuk literatur reviewnya. Sedang azan suaranya keras. Apa kita lanjut atau kita tunda sebentar, Bapak-Ibu, Pak Untoro? Sudah sebentar saja. Sebentar saja, Pak. Nyelesaikan azan dulu. Tidak lama juga. Tidak lama juga. Terima kasih. 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 Ini contoh ketika saya temukan satu paper yang membahas terkait microfinance institution pada semua aspek. Baik motivasinya, regulasi frameworknya, filosofinya, sampai pada aspek-aspek kecil seperti produk dan servisnya, manajemen, impact, klientel, targetingnya. Semuanya ada dipaparkan dalam satu paper. Jadi paper skopus itu sekarang sudah juga mulai mengakomodasi paper sejenis ini. Jadi kalau Bapak-Ibu juga tidak mau sibuk dengan metodologi yang terlalu rumit, pakai saja metodologi literatur studi komprehensif bisa menggunakan meta-analisis. Seperti ini, tapi tantangannya adalah tantangannya adalah membaca banyak paper dan kemudian melakukan klasifikasi terhadap paper yang sudah ada. Ini saya ambil contoh dari yang paper yang saya dapatkan dan kemudian saya ambil yang grup. Jadi posisi saya ada di satu kotak sempit ini saja Bapak-Ibu dari keseluruhan topik yang ada di keuangan mikro, yaitu grup lending. Grup lending mau dinilai apakah dia itu berorientasi komersial atau berorientasi sosial. Karena memang ada kecenderungan pergeseran misi dari sosial ke komersial, tapi evidensinya tidak konsisten. Makanya saya mau mengisi research gap itu. Nah ini mungkin juga satu catatan. Untuk citasi, sebaiknya gunakan yang terkini, 5 tahun terakhir, kecuali grand theory. Kalau grand theory kan biasanya memang sudah lampau. Pahami betul-betul ruang lingkup topik penelitian dan lingkungan sekitarnya. Itu tadi saya rekomendasikan buat peta riset. Sehingga kita ketika menulis banyak ide yang bisa kita masukkan Bapak-Ibu. Banyak juga pemahaman kita dari topik yang kita punya itu jalannya kemana dalam satu landscape referensi. Kemudian semakin banyak literatur yang diakomodasi, maka akan semakin tajam gap penelitian yang bisa diidentifikasi. Semakin Bapak punya eksposur terhadap referensi, itu akan sangat mudah untuk mengambil research gap. Tapi juga jangan terlalu banyak yang dituangkan dalam satu paper. Bapak-Ibu, nanti ada beberapa reviewer akan melihat tulisan ini kemana-mana. Itu tantangan juga. Jadi, sarannya tentu saja banyak baca. Cara tersingkat adalah menemukan literatur review type of paper. Jenis paper yang memberikan gambaran keseluruhan. Jadi, ada beberapa paper seperti itu, Bapak-Ibu. Saya bisa nanti sampaikan di chatroom. Saya nanti bisa kirimkan contoh-contoh paper yang seperti itu. Kemudian, kalau masuk publikasi, Bapak-Ibu, publikasi ini sebenarnya bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, berarti Bapak-Ibu bisa segera akses pada website dari si jurnal. Tapi biasanya, kalau langsung ke jurnal, ini di bawah ini Bapak-Ibu. Kalau langsung itu, biasanya langsung kita menuju ke website-nya. Tapi juga perlu bijak dalam memilih. Karena kalau visi, scope-nya tidak sama, biasanya gampang ditolak. Kemudian perlu dimaklumi, kalau langsung ke jurnal itu take long to publish. Nanti saya tunjukkan Bapak-Ibu seberapa lama itu. Pernah ada satu waktu paper, itu sampai 10 tahun. Bayangkan, 10 tahun baru publish dari pertama kali submit. Kemudian, dengan lamanya seperti itu, tapi nilainya bisa lebih daripada conference. Karena langsung dan tidak langsung ini, ada yang langsung ke jurnal, ada yang lewat konferensi. Karena konferensi itu menawarkan, biasanya menawarkan pesertanya yang selektif, yang sudah terpilih, dan kemudian dia presentasi di conference itu, dia akan bisa masuk ke paper yang sudah dicadangkan. Sudah ditetapkan, akan menerima paper tersebut. Tapi kalau langsung kita dapat ini, Bapak-Ibu, biasanya kualitasnya jauh lebih tinggi. Peer review-nya itu sangat ketat. Bisa minimal 2 atau lebih. Nah, kalau saya berdasarkan satu-satu, Bapak-Ibu, kalau jurnal website, tentu saja lihat impact factor, atau ini mungkin motivasi Bapak-Ibu sekalian. Apakah memang ingin menaikkan citasi? Karena Bapak-Ibu sebagai akademisi, juga statusnya akan terlihat dari citasi. Karena itu akan mempengaruhi age index. sehingga Bapak-Ibu dikenal oleh komunitas akademisi. Sehingga kita peduli atau concern dengan impact factor yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Atau sekedar, yang penting, publish. Yang penting, publish. Nah, yang publish ini tentu saja ada beberapa tips. Yang tadi sebenarnya Pak Ardo sudah berikan clue. Pertama, bisa saja ikut dengan prominent scholars. Saya sendiri, satu paper saya ikut dengan prominent scholars. Prof. Paresh. Dan itu yang paling banyak akhirnya disitasi. Itu yang akhirnya paling banyak disitasi. Karena prominent scholars biasanya memang sudah ada di kampus. Dan dengan sendirinya, biasanya mereka pasti akan merekomendasikan tulisan mereka kepada student. Ini kelebihan teman-teman yang ada di kampus. Kami yang di luar kampus biasanya punya kesulitan untuk akselerasi citasi. Karena kita tidak mengampu mata kuliah, tidak memiliki student. Jadi kalau kita bisa bersama dengan orang kampus, itu citasinya akan akselerated. Kedua, kalau tidak langsung, pakai konferensi. Ini pernah saya lakukan, Bapak-Ibu. Ketika ambil S3, syaratnya harus publikasi di jurnal. Akhirnya, 6-7 konferensi saya ikuti. Baik yang ada di Indonesia, maupun di luar negeri. Jadi, perlu dilihat. Ada konferensi yang paid, ada yang unpaid. Yang paid, seperti ini Bapak-Ibu. Paid itu reachable. Kemudian, easy to publish. Fast juga publishing-nya. Very fast. Kemudian, tapi yang ini, yang agak sedikit, worthless paper. Jika dibandingkan dengan yang unpaid. Yang unpaid itu, meskipun unpaid, tapi biasanya reviewnya sangat ketat. Ini biasanya yang diinisiasi oleh institusi, government, atau university. Kalau institusi, biasanya misalkan World Bank, atau IMF, ketika dia call for paper, gitu ya. Government di satu negara, pada government agency-nya, atau university. Dan beberapa, kalau student biasanya, atau para akademisi, mengejar ini, Bapak-Ibu. Karena beberapa lembaga itu, seperti kita juga di Bank Indonesia, kita membiayai akomodasi ketika nanti konferensi. Nah, kalau jurnal ini, tadi saya sudah sampaikan, ada yang perlu dicermati. Jadi, kemudian, kalau sudah menentukan jurnal yang mau dimasuki, tolong formatnya disesuaikan. Karena, meskipun ini remeh, ini yang pertama kali yang ditangkap oleh managing editor. Jadi, ketika paper masuk, akan dilihat dulu sama managing editor, apakah layak atau tidak. Biasanya dia brief saja, cepat saja melihat tampilannya. Dan kalau dia katakan, oh ini oke, baru kemudian dia assign ke reviewer. Dia akan assign ke reviewer. Tapi kalau ternyata, Bapak-Ibu, formatnya saja bermasalah, jangankan sampai ke reviewer, di managing editor sudah ditolak. Jadi, ini perlu diperhatikan. Nah, catatan juga buat Bapak-Ibu, durasi publikasi, ya. Durasi publikasi rata-rata 3 bulan sampai 1 tahun. Kalau saya memberikan contoh paper yang saya punya, ini Bapak-Ibu bisa dilihat di artikel info, ya. Artikel infonya, atau artikel historinya, receive 2 Agustus, accepted 10 September. Publish baru 11 November. 1 tahun lebih. Tapi, saya informasikan buat Bapak-Ibu, sebenarnya ini yang tertulis, ya. Yang nggak tertulis itu sebenarnya, pertama kali saya submit, itu akhir tahun 2017. Bukan, pertengahan tahun 2017. Tapi, ternyata sama managing editornya tertulisnya 2 Agustus 2018. Itu satu tahun setelahnya, ya. Jadi, sebenarnya paper saya ini sampai 2 tahun baru publish. Mudah-mudahan buat Bapak-Ibu tidak sampai seperti ini, sedang nasib buruk saja, gitu ya. Tapi, ini yang juga perlu kita maklumi. Jadi, ketika kita submit, harus punya trik bagaimana supaya dia cepat, gitu ya. Kemudian, quality journalnya. Mau pilih Scopus atau SCI? Yang tadi disebutkan World of Science. Untuk sementara, kalau saya sarankan, fokus dulu ke Scopus. Karena SCI review-nya itu bisa lebih ketat, ya. Bahkan, kabarnya tidak 2, tapi lebih dari 2 jumlah reviewer-nya, ya. Kemudian, acceptance rate. Jadi, ini yang acceptance rate. View history dari paper. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat random saja, kalau mau menuju pada satu jurnal, lihat artikel history dari paper yang sudah termuat. Kalau di atas 1 tahun semuanya, yakin Bapak-Ibu bahwa yang masuk ke sana itu ngantrinya begitu panjang. Ngantrinya begitu panjang. Jadi, lebih baik lihat yang cepat-cepat saja, gitu ya. Kemudian, untuk amannya plagiarism ratenya, similarity index itu, kalau bisa di bawah paling tinggi 10 saja, gitu ya. 10 persen. Bapak-Ibu bisa cek sendiri sebenarnya. Pakai identikit, gitu ya, misalkan. Kalau nggak salah, similarity index ini sudah ada yang open source, ya. Sehingga kita bisa browse di Google. Dan kemudian kita cek sendiri, ya. Karena begini, Bapak-Ibu, ketika paper itu masuk oleh backdash-nya si paper, itu biasanya langsung dicek SI-nya dulu, ya. similarity index-nya, plagiarism ratenya. Itu pakai, kebanyakan orang pakai identikit. Dan apesnya kalau ternyata backdash-nya itu hanya melihat angka yang tertera di identikit, gitu ya. Dia cuma melihat itu tanpa mengecek apa yang menjadi sumber apa yang membuat rate kita tinggi, misalkan. Karena kebanyakan ada juga kasus di mana rate kita tinggi, itu karena dicek ke semacam, apa, semacam, apa ya namanya ya, pool paper yang pernah dipresentasikan di satu conference, tapi sebenarnya belum dipublish. terus, tapi karena dia sudah masuk dalam internet, akhirnya itu juga terkena. Sehingga, kalau kita bisa ngecek sendiri, kita tahu, oh, ada yang sama dengan paper yang pernah kita presentasikan, tapi belum dipublikasi, dan itu menaikkan similarity index. Jadi, Bapak-Ibu bisa, sebenarnya bisa kasih alasan kalau ternyata kita ditolak karena rate ini. Rate ini. Jadi, kita bisa cek sendiri. Tapi kalau bisa juga sebenarnya, ketika kita masukkan dalam satu konferensi, Bapak-Ibu, masukkan dalam konferensi, bilang, jangan dimasukkan dalam prosiding atau masukkan dalam web dari konferensi. Itu salah satu tipsnya. Minta pada panitia untuk tidak memasukkan paper kita dalam website atau dimasukkan dalam prosiding. Karena begitu dimasukkan, maka dia langsung ter-record dalam internet dan itu akan disasar sama identikit. Yang terakhir, theme of jurnalnya. Theme of jurnalnya ya, harus disamakan, Bapak-Ibu. Jangan sampai kita tidak sama dengan, paper kita tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh jurnal tersebut. Nah, ini cuma sekedar membandingkan, Bapak-Ibu, paper saya misalkan sebelum masuk ke jurnal dan setelah masuk ke jurnal. Perbaikannya, minta ampun. Ada jurnal seperti yang Pak Ardo lakukan di BMEB atau di GMEF, itu disediakan fasilitas translasi. Itu salah satu luxury sebenarnya. Harusnya disampaikan juga mungkin ke publik itu salah satu luxury buat para penulis sebenarnya. Karena di luar sana, Bapak-Ibu, kebanyakan paper, kebanyakan jurnal itu meminta ke penulis untuk melakukan translasi sendiri yang kita sebut dengan proofread. Dan sekarang sudah banyak lembaga yang menyediakan jasa proofread. Ada yang di British, ada yang di Amerika. Dan itu bayar. Saya sendiri untuk paper ini sampai proofreadnya itu sampai 4 kali, Bapak-Ibu bayar sendiri. Jadi, kalau dimasukkan di BMEB, itu proofreadnya sudah disediakan oleh BMEB. Makanya, banyak sekali yang mau masuk ke BMEB atau papernya BI karena ada fasilitas proofread. Jadi, ada banyak sekali perbaikan di sini. Satu juga, mungkin buat Bapak-Ibu ketahui, misalkan ya, kalau ada co-author, Bapak-Ibu, ketika co-author itu masuk dalam satu paper yang sama, dan dia punya paper lain yang dimana dia jadi first author. Atau sama pada posisi second author. Maka, dia tidak, ini mungkin ada kesepakatan yang tidak pernah diketahui oleh publik. Jadi, kalau ada second author, dia submit pada satu jurnal yang sama, jadi artinya ada dua paper di mana dua-duanya dia jadi second author. Itu tidak boleh. Bapak-Ibu, itu tidak boleh. Karena dalam skopus, itu apa ya, saya tidak tahu juga alasan detilnya Bapak-Ibu. Tapi, kebanyakan dari jurnal tidak memperkenankan co-author, baik yang second maupun yang third author, itu pada posisi yang sama, bersamaan pada paper yang lain, sekurun waktu yang sama. Sehingga, kasus saya ini, misalkan Ibu Viverita, di awal saya masukkan sebagai second author, tapi kemudian ketika dipublis, beliau didesak untuk menjadi third author. Menjadi penulis ketiga, tidak boleh menjadi second author. Kenapa? Karena pada publikasi yang sama, beliau juga ada di paper yang berbeda, dia menjadi second author. Tapi di paper yang berbeda itu, author-nya cuma dua. Cuma dua. Jadi, beliau lebih prefer untuk jadi second author di paper itu, daripada di paper ini, karena poinnya jadi lebih tinggi. Ini mungkin ada satu kasus yang mungkin jarang terjadi memang, tapi buat Bapak Ibu tolong diperhatikan, karena bisa merugikan para penulis. Ini diversifikasi paper, Bapak Ibu. Jadi, misalkan, karena saya ambil dari desertasi, saya bisa bedakan, misalkan yang satu, secara umum, yang satu, saya pecahkan yang islamik. Ini bisa. Tapi ini yang satu, yang islamik sampai sekarang saya belum publikasi, meskipun pernah dapat Best Paper Award di Lancaster. Karena belum punya waktu lagi untuk fokus sama yang ini. Tapi yang satu, sudah dipublikasi di JSS Pertanika Q3. Dan ini juga perlu juga Bapak Ibu ketahui, perhatikan kuartil dari Skopus. Saya pernah, saya masukkan paper ini, pada saat itu, kuartilnya Ki 2, Bapak Ibu. Tapi begitu publish, ternyata paper ini diturunkan oleh Skopus menjadi Ki 3. Ki 3. Ini kerugian buat para penulis. Kemudian juga ada yang disebut dengan publication in press. In press. Jadi ada publikasi yang sudah dimasukkan dalam website, tapi dia belum memiliki nomor, Bapak Ibu. Belum memiliki volume, volume number. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, jadi paper ini pernah menjadi publication in press. Karena kalau Bapak Ibu lihat di sini, receive 2018, revise, ketahuan juga, accepted ketahuan. Online-nya 7 Februari 2019. Tapi volume-nya September 2020. jadi dia sudah ada di publication di website-nya, bahkan sudah disitasi, tapi ketika dinomori oleh Pacific Basin, ini papernya Ki 1, kerugian para penulis adalah akhirnya yang mensitasi lebih dulu tahun 2019, itu tidak terhitung di Skopus. jadi Skopus hanya menghitung setelah dia masuk ke Skopus-nya, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang sudah mensitasi tahun 2019, itu tidak terhitung lagi pada saat 2020. Jadi ketika dia sudah masuk di Skopus, sorry, sudah punya nomor volume, maka di Skopus langsung terkoreksi. Yang tadinya sudah banyak, tahun 2019, akhirnya turun lagi. ini Bapak Ibu perlu perhatikan karena kita perlu maklumi karena Ki 1, banyak yang parkir, banyak yang antri, akhirnya entah siapa yang didahulukan dan ini akhirnya tertundas satu tahun. Mungkin itu saja Bapak Ibu, Pak Untoro, terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa, saya kira paparannya dari Pak Ado tadi mengenai perkembangan perkembangan penelitian yang ada di Bank Indonesia yang ternyata terbukti lagi oleh Pak Adi Sati yang menunjukkan bahwa penelitian yang berlaku di Bank Indonesia yang tadinya untuk policy paper menjadi penelitian yang harus publis dan sebagainya dengan penyakit. publisnya luar biasa diberikan dari penetapan judul yang harus menarik sampai kepada metodologinya harus menerima dengan judulnya, kemudian harus mempunyai kemana memposisikan memposisikan penelitian kita di antara hasil-hasil kajian teoretis teoretis ataupun jurnal yang paling karen ya, lima tahun terakhir dengan grand teori yang diambil kemudian memposisikan baga dimana posisi gap-nya dan sehingga kita bisa menentukan penelitian hasil penelitian kita itu ada dimana sehingga dengan demikian kita bisa mengangkat bahwa memang penelitian kita itu menjadi originalitasnya tampak gitu, kemudian originalitasnya ide yang tampak itu bisa menurunkan tentunya bahwa itu memang original ide yang baik kemudian tentunya juga tadi tujuannya inisitasi yang banyak tapi kemudian pelagih rejima tadi diupayakan kurang dari 10% nah ini ini saya kira dengan berbagai tadi termasuk pembuatan peta penelitian sehingga bisa mengeberikan sebelum ditulis bisa berikan gambaran supporting jurnal yang diperikulukan apa sehingga relevan sehingga kemudian kita bisa memperkirakan hasil penelitiannya apa dimana sehingga kesimpulan yang diambil tadi tidak terlalu banyak-banyak kemudian berikan suatu suggestion yang tepat itu yang yang saya tangkap dari presentasi yang luar biasa dari Pak Ali Sakti yang punya pengalaman banyak-banyak terbitan tadi Bapak-Bapak sekalian mungkin silakan kalau ada yang tanya monggo kalau yang atas yang tadi sampaikan oleh kedua narasumber silakan monggo Gunil mau tanya saya mohon izin Pak Untoro ya mohon gak Bu Sulis ya terima kasih kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya mohon izin bertanya kepada Pak Ali Sakti yang pertama bagaimana cara melakukan robustness test pada paper kualitatif yang tidak menggunakan tool tertentu misalnya kalau di kualitatif itu kita kenal penggunaan kayak Delphi kemudian SEM kemudian ANP atau SAST nah itu yang pertama kemudian yang kedua bagaimana cara mendeteksi jurnal skopus yang sudah out of qualification sudah diambang di luar kualifikasi skopus karena ini saya berdasarkan pengalaman pribadi ya Pak jadi yang pertama itu submit ke jurnal skopus tentu saja saya sesuaikan dengan template jurnal tersebut tapi kemudian ada info bahwa jurnal itu terlempar dari skopus kemudian karena ini merupakan apa namanya kepenulisan bersama dengan dosen pembimbing disarankan untuk dimasukkan ke satu jurnal namanya HSSR itu KIS 1 dan templatenya juga sudah saya ubah nah kemudian juga ada info itu terlempar lagi nah yang terakhir ini saya mengubah template yang terbaru kami submit ke Helion nah selain tadi yang Bapak sebutkan misalnya harus diwaspadai misalnya melihat kuartelnya apakah ada tips-tips lain untuk mewaspadai jurnal yang diambang out of qualification seperti ini itu saja terima kasih Assalamualaikum ya begitu saya kira Pak Ali mungkin bisa langsung aja berkaitan metodologi dan kualifikasi tadi terima kasih banyak Bu Sulis Pak Untoro mengizin jadi untuk yang pertama Bu Sulis untuk yang untuk yang kualitatif ya saya ambil contoh yang paling ringan sebenarnya menggunakan Delphi apabila ibu menggunakan kualitatif jadi Delphi itu sebenarnya membantu penulis untuk menentukan satu rekomendasi menggunakan opini ekspert jadi kita memanfaatkan ekspert yang sudah memiliki history knowledge dan kemudian membobot dan pembobotannya itu kemudian diperingkatkan bagaimana memastikan robustnessnya biasanya saat ini dibantu oleh instrumen yang kita sebut dengan coefficient of agreement coefficient of agreement itu dari opini para ekspert yang tadi sudah terbobot dan terperingkat itu kemudian dicek agreementnya seberapa seberapa tinggi nah agreement ini biasanya yang paling mudah adalah menggunakan candle candle coefficient of agreement bisa di di google sebenarnya bapak ibu candlenya perhitungannya seperti apa bisa pakai candle bisa juga pakai p-value bisa juga pakai chi-square karena setelah pembobotan misalkan ada opininya berapa poin misalkan ada 5 poin ekspertnya ada 20 biasanya minimal 7 ekspert itu 7 ibu tidak perlu banyak karena ini kan ekspert opinion bukan survei bukan questionnaire kalau questionnaire itu ke publik awam kalau publik awam biasanya kita pakai peraturan apa istilahnya semakin banyak semakin akurat ini tidak menggunakan aturan itu tidak mengikuti aturan itu karena si ekspert sudah memiliki knowledge historical knowledge yang itu juga sudah punya landasan sehingga kalau bapak ibu bisa sampai lebih dari 7 misalkan kemudian dibobot gunakan candle candle coefficient of agreement kemudian bisa gunakan chi-square untuk menguatkan atau p-value biasanya saya memakai ketiga-tiganya bapak ibu abu sulis saya menggunakan ketiga-tiganya biar biar ketahuan kalau ketiga-tiganya dapat atau ketiga-tiganya signifikan maka apa perhitungannya bisa rebas perhitungannya bisa dan artinya pendapat dari si partner itu valid meskipun juga sebenarnya ada tricky-nya ada tips-nya juga bu sulis karena misalkan expertise itu bisa kita klasifikasikan beberapa golongan misalkan ada expert dari praktisi ada expert dari akademisi ada expert dari regulator dan tiga-tiganya kita hitung artinya kita hitung secara keseluruhan kemudian kita hitung satu-satu per klasifikasi expert praktisi kita hitung regulator kita hitung akademisi kita hitung apabila ketiga-tiganya ternyata punya ini yang sama maka itu sangat valid apabila berbeda nah itu yang tantangan buat penulis tapi kalau dua dari tiga itu membantu itu lebih memudahkan biasanya yang tidak sama itu kalau tidak regulator akademisi Bu Sulis karena biasanya dia kalau Ibu misalkan penelitiannya terhadap pasar akademisi biasanya tidak mengikuti perkembangan pasar sehingga opininya tidak sama dengan apa yang ada di praktisi dan tidak sama dengan regulator biasanya yang selalu sama itu regulator dan praktisi sehingga itu juga bisa menjadi alasan robustness karena hasil yang sudah agree misalkan pakai candle pakai kai square pakai p-value dikuatkan dengan hasil antar apa grup ekspertan begitu Bu Sulis itu pakai Delphi yang paling 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 sederhana kalau mau dikuatkan lagi Bapak Ibu bisa pakai AHP bisa pakai SEM bisa pakai ANP mengkontraskan antara Delphi dengan ANP itu juga robust itu juga bisa disebut robustness begitu Bu Sulis eh yang kedua jadi lupa ya pertanyaan kedua tadi oh kalau ternyata papernya ter kick off dari kuartil nggak salah Bu ya kalau ter kick off dari kuartil beda kalau dia turun kuartil Bu ya dengan kalau dia tertendang dari Skopus kalau tertendang dari Skopus wah itu apes karena dia tidak bisa diakui secara surut nggak bisa diakui secara surut itu langsung mati itu langsung mati saran saya Ibu sebelum masukkan ke Skopus cek di Simago cek di Simago di Simago itu akan kelihatan kuartil paper dan biasanya dia minimal dua kategori Bu Tulis dua kategori jadi kategorinya misalkan ya kalau BMEB itu kalau nggak salah ekonomics sama monetary kalau nggak salah meskipun belum keluar tapi saya perkirakan ekonomics dengan monetary misalkan atau finance finance ya Pak atau yang tadi Pacific Basin Pacific Basin itu tiga kategorinya kalau tidak salah bahkan dia tiga kategori nah lihat kuartil pada ketiganya Bu Tulis atau lihat minimal dua biasanya dua misalkan kayak Pacific Basin dia finance sama econometric kalau nggak salah tapi nanti cek di Simago Bu Tulis ya nah kategorinya itu apakah sama dua-duanya di kuartil tersebut atau berbeda cek dua-duanya apakah sama atau berbeda nah yang suka apa suka tertendang itu kalau dia tidak sama tapi mudah-mudahan Ibu dapatkan yang sama ya misalkan dua-duanya baik di econometric maupun di finance dia sama-sama key 2 misalkan atau key 1 berarti kualitasnya tinggi itu nggak mungkin dengan serta-merta dia tertendang yang kedua selain cek di Simago lihat pemilik dari jurnalnya Bu pemilik dari jurnal kalau ternyata pemilik jurnalnya tidak kuat secara lembaga itu kita harus khawatir dia bisa tidak ini jurnal tersebut tidak sustainable jadi gampang tidak terbit karena tidak ada dukungan yang kuat dari lembaga pemilik dari jurnal saran saya cari jurnal-jurnal yang ada di bawah lembaga yang bagus dimana lembaganya umurnya sudah panjang usia dari jurnal juga sudah panjang mudah-mudahan itu lebih menyamankan begitu mungkin Bu Sulis cek juga satu lagi apakah paper tersebut sorry jurnal tersebut masuk dalam daftar predator meskipun dia skopus tapi ada yang sudah masuk dalam daftar predator jurnal sebaiknya dihindari terima kasih terima kasih banyak Pak sama-sama Bu Sulis baik saya kira kita masih ada kesempatan satu penanya lagi sudah jam sekian monggo silahkan siapa yang bisa mau bertanya silahkan siapa yang ada ini Pak Eric ada belum dulu Pak belum dulu oke Bunil Midah yang seringin ada bertanya Bunil yang saya lihat cukup aktif juga nulisnya ini ya Pak terima kasih Pak Untoro Pak Ali Sakti dan Pak Luzabdol mengenai untuk penerbitan artikel di jurnal skopus ini memang bagi dosen itu banyak permasalahannya kalau di kita-kita itu mungkin teknis penulisan Pak Pak jadi secara teknis mungkin kita masih belum memahami walaupun kita sudah mengikuti template yang sudah tersedia jadi kadang-kadang banyak juga miss dalam hal teknik penulisan jadi bagaimana sebaiknya Pak Ali Sakti supaya kita itu dalam teknik penulisan itu memang betul-betul sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh jurnal tersebut mungkin begitu terkait dengan bentuk atau mungkin juga kerangka dari si paper yang perlu diingat Ibu ini minta maaf ya selalu kami temukan ketika ada paper yang masuk misalkan di GMEF gitu ya atau juga beberapa kawan yang sering menjadi review reviewer saya juga beberapa kali menjadi reviewer untuk Islamic Middle Eastern yang ada di Kanada itu kebanyakan paper yang dari Indonesia adalah biasanya terlampau banyak bercerita kemana-mana sehingga akhirnya tidak tidak fokus entah karena mungkin kita terkenal ini ya history telling jadi ketika menulis itu kebanyakan ya nulis banyak sekali tapi tidak fokus ya tidak fokus makanya saya tadi menyarankan Bu Nelmida membuat kerangka teori dengan bagan jadi bagan itu kita tahu mau nulis apa dan arahnya kemana kita gak oh yang penting banyak citasinya terlihat gitu ya percaya ini Bu reviewer yang ada di International Journal itu dia sangat detil sekali bahkan sampai dia menghitung berapa berapa referensi yang Ibu tuliskan di situ dan terkadang yang menjadi penyakit kita di Indonesia adalah menuliskan referensi di dalam konten tapi tidak menuliskan di daftar pustaka di belakang itu 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 sudah jadi indikasi bahwa penulisannya itu tidak fokus tidak fokus karena daftar daftar pustakanya juga kemudian apa yang ditulis daftar pustakanya apa yang ditulis berbeda sama sekali jadi saran saya sejak awal ketika kita menentukan judul menemukan research gap referensi yang sudah menjadi daftar pustaka kita kita tulis dalam satu skema sehingga ketika menulis konten nanti sampai juga menulis diskusi dari hasil olah data itu kita tahu apa yang kita rujuk kita tidak lagi kemana-mana kalau mau effortnya lebih besar lagi ibu tuliskan dalam tabel biasanya kalau saya juga begitu minta maafin karena kebiasaan saya tulis tabel papernya apa kemudian objektifnya apa variable yang dipakai apa hasilnya apa pendekatan metodologinya apa kemudian tahun data yang saya pakai apa itu dalam satu tabel semuanya sehingga saya tahu per per paper itu profilnya seperti apa jadi ketika saya masukkan dalam konten bahkan saya cuma klik aja saya copy paste dari tabel yang saya punya copy paste dalam batang tubuh paper nanti tinggal menyambungkan berupa kalimat dan saya tidak kemana-mana karena saya tahu frameworknya saya sudah buat jadi sekali lagi paper yang bagus bukan paper yang paling panjang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sebelum saya saya tutup mungkin ada satu mungkin ada satu pertanyaan saya pak mungkin ya pertanyaan tadi singgung mengenai afiliasi peneliti pak itu gimana caranya bisa menemukan afiliasi peneliti mungkin dari dari yang sudah biasa nulis di internasional gimana itu tekniknya bagaimana kita bisa bisa menemukan mendapatkan gitu kedua mungkin berkaitan topik-topiknya ada yang mengatakan yang paling oke kalau original ide itu penting gitu ya untuk menunjukkan teori yang hijauh dan menjadi teori yang baru gitu tapi terhadap terhadap current issue pak misalnya sekarang kan pandemi ya topik-topik pandemi ini kemungkinan diterima atau tidak itu kan apakah itu menjadi pertimbangan atau tidak tapi pada saat yang sama tadi diungkapkan bahwa kadang-kadang terpitnya baru tahun dua tahun kemudian jadi jadi basi gitu pak gimana pak berapa pak alisasi makasih pak afiliasi ini afiliasi yang ada di skopus ya pak atau ya peneliti tadi kan mungkin apakah karena kita belum keren belum terkenal mepeng-mepeng aja itu dapatnya gimana biar oh afiliasi asal institusi kita pak oh gitu ya ada pakai iya iya Pak Ando sangat paham iya iya terima kasih pak jadi memang kalau saya lihat tuh ya yang banyak masalah kalau namanya salah jadi kalau misalnya pak Untoro Kayatnan jangan ditulis tinggal pak Untoro gitu itu dia akan akan tidak bisa mengenali men-tracking tulisan bapak jadi memang harus ditulis lengkap dan konsisten terus menerus sementara kalau afiliasi nanti dia bisa muncul misalnya nama pak Untoro ada di IBS gitu institusinya nanti bisa juga di Bank Indonesia nanti nanti dia kita seperti Pak Ali sampaikan ya memang harus di manual ditambahkan kalau untuk citasi saya pikir gak ada masalah Pak Ali kalau mengenai institusi ya karena seperti yang tadi disampaikan nanti tinggal di jumlah aja kalau citasinya tapi kalau nama masalah kemarin ada beberapa yang mengganti namanya itu hilang tracknya even di Google Scholar pun hilang dia kita harus waktu itu kita udah lapor juga gak ditanggapi dengan dengan baik ya kalau kalau namanya berbeda gitu kadang-kadang kita kan sembarangan aja menulis nama gitu ya tanpa nama belakang atau ditambah M di depannya gitu ternyata trouble gitu itu itu aja jadi konsisten ya jadi perangkatan perangkatan judul tadi apakah perangkatan topik yang diangkat itu yang yang current issue itu apakah menjadi menjadi pemicu untuk bisa ditirman di Skopus gitu ya kalau saya lihat sih gini Pak kita kan harus sebetulnya untuk bisa bekerja dengan baik kita harus punya inilah apa aplikasi Skopus ya jadi kita bisa lihat topik-topik yang sedang trend pada saat ini itu biasanya memang disukai terus diambil oleh jurnalnya nah sekarang bagaimana mengetahui topik-topik trend kalau kita tidak punya aplikasi Skopus tadi nah disitu nanti bisa bisa muncul topik yang paling trending saat ini kalau kita menyasar topik itu kans kita juga makin besar topik yang trending bisa aja pandemi saat ini current tapi tidak trend bisa juga di dalam Skopus tergantung dia topik yang paling disukai jurnal ekonomi itu yang mana sekarang misalnya exchange rate atau fiskal sekarang itu perlu dilihat di aplikasi Skopus jadi kita harus berlangganan menurut saya atau kita bisa pinjam di tempat lain untuk cek yang mana yang trend itu dulu Pak terima kasih baik baik Bapak Ibu sekalian tepat pukul 16 saya kira selesai waktu yang disediakan kita dapat hari ini seluar biasa mendapatkan masukan mungkin bagi kita nanti bagi teman-teman bagi Bapak Ibu dosen yang mencoba untuk meningkatkan terbitannya karena saya informasikan Pak Aldo dan Pak Ali Sakti kita bersyukur dapat kemarin ada salah satu dosen kita tempat jadi profesor itu bagi kami luar biasa walaupun sebetulnya di jumlah dokter di tempat kita banyak hampir 20 mereka menggombongkan dengan dengan ini mereka jumlah terbitannya meningkat sehingga GUM-nya meningkat untuk Bapak Ibu sekalian dosen yang berkeinginan tembus jadi profesor jadi makin banyak dan makin dimudahkan dalam hal tembus ke sana saya kira itu saya kira hari ini luar biasa kita ucapkan terima kasih kepada Pak Lusardo Tobing dan Pak Ali Sakti atas waktu yang diberikan kami juga mungkin apa titip salam kepada Pak Bos Bos NU kok lupa nih langsung blank lupa Pak Solikin Pak Solikin M. Juhro Pak M. Juhro ya terima kasih atas apa disposisinya diberikan kepada kedua narasumber yang saya kira cocok saya dengan kehidupan kita begitu saya kira saya kembalikan ke ke MC Mbak Siska mengapa Mbak Siska terima kasih kepada Bapak Lusardo Tobing Bapak Dr. Ali Sakti dan Bapak Untoro sebagai moderator moderator semoga apa yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih juga kepada seluruh peserta untuk materi akan kami kirimkan ke email masing-masing Bapak dan Ibu peserta Blank Soming hari ini dengan ini berakhir sudah Blank Soming pada siang hari ini dengan Indonesia Institute kami mengucapkan terima kasih kepada pendicara Bapak Lusardo Tobing Bapak Dr. Ali Sakti dan tim pinan Indonesia Banking School dan para peserta Blank Soming hari ini saya Siska Wandari selaku pemacara Blank Soming pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakasih waalaikumsalam terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi ya aduh Pak Ali terima kasih Pak Ali terima kasih Pak Ali satu lagi makasih Pak Ali sama-sama tulisan dari teman-teman dosen diterima ya Pak kalau Pak aduh kalau ada ini juga Pak Aldo kalau ada misalnya tibah penelitian dan sebagainya lipahin kami dikit-dikit boleh lah oh iya nanti saya sampaikan nanti kami lihat lah biar kami dapatkan atau enggak ini kalau dosen-dosen kita mau magang di sana dosennya ya kalau mahasiswanya sudah kan dosen yang hibah itu itu memang tujuannya harus kopus juga tidak terima kasih